Pemirsa aparat POSEC Bogor Utara mengamankan sebuah minibus berisi senjata tajam diduga untuk tawuran antar gangster di Jalan Ahmad Sobana, Kota Bogor, Jawa Barat. Selain itu, Petugas juga meringkus 12 rebah capi serta motornya yang diduga agen tawuran dengan kelompok lainnya. Hmm, punya mobil bukannya buat usaha. Ini malah digunakan untuk ngangkut senjata tajam buat tawuran lagi. Gimana sih konsepnya? Jangan salah kalau akhirnya minibus ini diamankan aparat gabungan POSEC Bogor Utara dan Polresta Bogor Kota. Sebelumnya mobil terparkir di Jalan Ahmad Sobana, Kota Bogor, Jawa Barat. Polisi yang curiga kemudian memeriksa mobil tanpa pengemudi ini. Alangkah terkejutnya polisi, ternyata di dalam mobil ditemukan sejumlah senjata tajam seperti celurit serta stick golf. Hmm, mau cari rumput sambil main golf kali ini ya pemilik mobil? Duh, ada-ada aja ya. Selain itu, petugas juga menangkap 12 remaja anggota gangster yang diprediksi akan tawuran dengan kelompok lain. Kuat dugaan, minibus yang diamankan polisi sengaja dibawa anggota gangster ini untuk menyimpan senjata tajam agar bisa mengelabui polisi. Petugas turut mengamankan sejumlah sepeda motor serta memeriksa intensif para remaja ini guna menentukan status hukumnya. Sementara, polisi masih memburu pemilik minibus yang diduga kabur pasca mobilnya diamankan. Duh, 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 duh. Semakin prihatin saja ya dengan tingkah remaja zaman sekarang, bukannya fokus belajar untuk masa depan. Ini malah sibuk mau tawuran. Hmm, tugas para orang tua semakin berat nih, harus lebih maksimal mengawasi anak-anak remaja mereka. Dari Bogor, Jawa Barat, Andi Firmansyah, Anews melaporkan.